Halo semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Riffel Dallavega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep bagaimana cara membuat kacang bawang yang garing, renyah, dan anti gagal Serta saya akan berikan trik dan tips untuk membuat kacang bawang ini supaya hasilnya memang benar-benar sempurna Oke guys, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Untuk membuat kacang bawang ini, bahan-bahan yang diperlukan Pertama, disini aku udah siapkan 1 kg kacang tanah yang sudah dikupas Kalau misalkan kalian mau pakai yang belum dikupas juga boleh Kemudian 100 gr bawang putih, 2 saset kaldu bubuk, dan daun jeruk secukupnya Daun jeruknya ini aku bagi 2 ya, yang sudah diiris-iris dan yang masih utuh Oke guys, cuma itu aja ya bahan-bahan yang diperlukan Sekarang kita lanjut ke proses pembuatan Langkah pertama, kita didihkan air sebanyak 2 liter atau secukupnya aja Setelah itu, masukkan daun jeruk utuh dan kita matikan kompornya Lalu masukkan kacang tanah yang sudah dikupas Aduk-aduk sebentar dan kita diamkan selama 5 menit Cukup 5 menit aja ya Atau kalau misalkan kita pakai kacang tanah yang belum dikupas Kita tunggu sampai kulitnya menggelembung Kalau misalkan kulitnya sudah menggelembung, langsung aja kita angkat Oke guys, cukup 5 menit aja ya Jangan lebih dari 5 menit karena nanti kalau misalkan kelamaan Yang ada hasil kacang bawangnya ini alot Oke, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Setelah itu, kita tambahkan 2 bungkus kaldu bubuk Dan tambahkan juga daun jeruk yang sudah diiris ya Kemudian kita aduk sampai rata Dan untuk bawang putihnya, ini sengaja aku pisahkan dan diiris-iris ya Nggak dihaluskan dan dicampurkan Karena nanti pasti berbusa pada saat digoreng Oke guys, untuk menggorengnya Di sini aku gunakan panci casserole dari Stain Cookware Selain digunakan untuk merebus, bisa juga digunakan untuk menggoreng Dan aku rasa ini cocok banget aku pakai buat menggoreng kacang bawang Karena biasanya bawang putih itu kalau digoreng pasti nempel di wajan dan juga di sodetnya Nah ini bawang putihnya sudah diiris-iris, langsung aja aku campurkan sedikit garam Lalu diaduk-aduk supaya nggak cepat gosong Dan untuk sodetnya, ini juga aku pakai Stain Cookware ya Bisa dilihat ya guys, ini lentur banget dan juga tahan panas sampai dengan 360 derajat Celcius Wow, langsung aja kita goreng ya untuk bawang putihnya Nah ini bawang putihnya aku goreng dulu Nggak aku campurin di kacang tanah Karena biasanya bawang putih ini matang duluan Jadi aku goreng duluan aja ya Oke, kita goreng bawang putihnya ini sampai matang berwarna kuning kecoklatan Kalau misalkan sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Oke guys, untuk menggoreng kacang bawang ini kita gunakan api sedang seperti ini ya Tapi kita tunggu dulu sampai minyaknya benar-benar panas dulu Baru kita goreng kacangnya ini Nah seperti ini ya, minyaknya sudah panas Langsung aja kita masukkan kacang bawang secukupnya Dan kita aduk-aduk dan kita goreng sampai matang berwarna kuning kecoklatan Dan ketika menggoreng, kacang tanahnya ini harus benar-benar terendam minyak ya Kalau misalkan kurang minyak, nanti kacang bawangnya juga bisa alat Setelah matang berwarna kuning kecoklatan seperti ini Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Setelah digoreng semua, seperti ini ya Hasil kacang bawang yang aku buat Bisa dilihat ya guys, warnanya cantik banget Ini kita tunggu dingin dulu ya, baru kita kemas dalam toples Oke guys, seperti ini ya hasil garing dan renyahnya kacang bawang yang aku buat Dan satu resep yang aku buat ini jadi 3 toples ya Asli guys, ini renyah banget dan ini pasti susah banget berhenti makan kacang ini ya Pokoknya kalau kalian gak mau gagal, kalian wajib banget Nonton videonya jangan di skip ya, supaya hasilnya sama sama yang aku buat Gimana guys, sudah disimak ya tips dan trik untuk membuat kacang bawang ini Yang hasilnya renyah dan juga anti alat Oke, langsung aku cicipin ya Bismillahirrohmanirrohim Ini pokoknya renyah banget dan ini untuk daun jeruk yang cip kat sini ini bisa dimakan ya Ini enak banget pokoknya kalau dimakan Oke guys, ini udah aku pindahkan ke toples perak udara seperti ini ya Karena memang kacang goreng kalau misalkan sudah habis setengah seperti ini Harus dikemas ke toples perak udara Supaya tidak cepat alat Dan kalau misalkan kita jual seperti toples tadi Itu dijual sekitar 50 ribu rupiah kalau aku ya Tapi sesuai lagi dengan daun masing-masing Kalau misalkan mau diecer juga bisa Biasanya di tukang jamu diecer di plastik klip kecil ukuran 4x6 itu 10 ribu rupiah Atau bisa juga dikemas dalam plastik lebih besar lagi Itu dijual 2 ribu rupiah seperti yang diaya panggul abang-abang bibis ya Gampang banget kan cara pemasarannya Oke guys, semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku Supaya kalian aktifkan video terbaru dari channel aku Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax